Pemirsa tim bulu tankis ganda putra Indonesia kini memiliki andalan baru usai pasangan Bagas Molana Muhammad Sumbi Bikri menjadi juara All England 2022. Seperti apa mereka bisa berhasil menjuarai All England sebagai debut pertamanya di All England ini? Langsung saja kita akan ngobrol bersama dengan Bagas Bikri yang sudah terhubung bersama kita di sini. Halo Bagas Bikri, apa kabar? Halo, baik. Aika, congratulations ya atas capaian kalian di All England bisa juara. Nah, itu sangat spesial buat kalian berdua. Tapi itu apa buat kalian sendiri Bagas Bikri? Sebagai pasangan yang saat itu tidak diunggulkan, tetapi justru bisa kasih yang terbaik mengalahkan pasangan-pasangan yang ada di atas kalian jauh top 3 bahkan di peringkat dunia. Apa kuncinya kalian saat itu? Kunci kita di lapangan itu fokus terus ya, fokus, saling mengingatkan satu sama lain. Percaya diri sama sendiri, jangan lengah di lapangan. Jangan lengah di lapangan, percaya sama kerja, sama tim gitu ya, sama kalian. Nah, sepertinya di All England ini kalian kan bermain lepas kali ya, Coach Kari. Tapi pun sempat memuji kalian kalau kalian itu lagi on fire banget gitu. Apa yang ada di pikiran kalian saat itu? Iya, karena kami berdua tidak diunggulkan, jadi kami berdua merasa tanpa ada beban mainnya nothing to lose. Kita berdua nggak mikirin menang atau kalah. Yang penting main semaksimal mungkin, berikan yang terbaik aja. Oke, dari awal nggak cari menang ya sebetulnya. Emang target kalian di awal All England itu apa sih? Quarter final. Di delapan besar, quarter final. Quarter final, di delapan besar itu udah target kalian, tapi ternyata melampaui dari target awal ya. Kita sudah lewat perempuan final, apa yang ada di pikiran kalian? Udah nanggung, udah masuk semifinal ya. Kita coba lagi siapa tuh dikasih teki, bisa menang lagi masuk final, siapa tuh bisa juara. Nah, tentu dengan menjuarain All England, ini membuat banyak pihak jadi melirik kalian, berekspektasi tinggi sama pasangan muda bakri ya. Kalian menanggapinya seperti apa? Ya, kami menanggapinya ya biasa aja, jalani aja, ikuti prosesnya, kadang ada naik turunnya, kita ini prosesnya harus dilewati. Biasa aja melewati proses ini, karena ini adalah perjalanan proses kalian, karir kalian untuk bisa konsisten gitu ya. Nah, tapi juga kalau kita bahas, kilas balik pekan ini, kalian kumbang di putaran pertama Swiss Open. Nah, itu apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin kita fokusnya udah mulai kelelahan, sama mungkin kecapean di perjalanan juga, soalnya sampai sini pagi. Sampai sini jam 1 malam, besoknya kita udah latihan pagi lagi jam 7 berangkat. Oke, dari segi fisik ya, karena jadwal juga sangat mepet antara Olingland dan juga Swiss Open, kalian hanya punya break sedikit untuk mengembalikan performa kalian gitu ya. Oke, mudah-mudahan nextnya bisa kasih yang terbaik lagi ya, bisa kasih performa terbaik kalian lagi. Nah, kalau ngomong-ngomongin soal Ganda Putra Indonesia nih Bagas Bikri, Ganda Putra Indonesia ini kan dianggap sektor bulu tangkis yang paling menjanjikan regenerasinya. Tanggapan kalian seperti apa terkait dengan hal ini? Kalau latihan tim Ganda Putra itu seperti apa sih? Ya, kami sangat senang ya, di Ganda Putra regenerasinya cukup baik, ada saya sama Bagas, ada Leo Daniel, ada Pramire. Untuk proses di latihan sih kami semua, soalnya latihannya bareng dengan senior-senior kami. Senior kami kan udah nomor 1, nomor 2, nomor 8 di dunia, jadi kami merasa pede aja berlatih bersama dengan mereka, dan cepat ketarik juga skill kami dengan mereka. Peningkatannya lumayan pesat sih. Peningkatannya lumayan pesat karena juga kalian berlatih bersama orang-orang terbaik gitu ya. Iya, betul. Nah, akhirnya juga kemenangan kalian di All England, ini kayaknya menginspirasi tim Ganda Putra lainnya ya. Kelihatan bisnis open, kita lihat Fajarian keluar sebagai juara, gantian nih. Komunikasinya gimana sih kalian setelah menang All England? Apakah ada omongan-omongan kesap-kesap di belakang gitu antar tim? Karena kan persaingannya bukan cuma sama pasangan ganda dari negara lain, tapi dari negara sendiri gitu. Tentu pasti kami sangat senang ya di luar lapangan. Maksudnya kami mendapat giliran saling juara yang satu di All England, yang satu di Swiss. Kami bersaing secara positif lah, jadi meningkatkan daya juang semuanya. Wah, kami juga pengen seperti yang lain juara mungkin seperti itu, Kak. Oke, persaingan sehat ya antar tim Ganda Putra Indonesia nih. Nah, aku mau tanya nih, masing-masing mungkin bagas sama pikir juga. Kalau inspirasi kalian bisa bermain badminton, karena kan kita tahu ya latihan untuk jadi atlet itu nggak mudah gitu. Ketika kalian lagi down, ketika kalian lagi banyak pikiran, segala macem. Apa sih yang menginspirasi kalian untuk bisa bangkit lagi? Dan akhirnya bahkan dari yang notabene yang underdog nih di All England debut, kalian baru pertama langsung menang gitu. Apa yang menginspirasi kalian? Siapa yang menginspirasi kalian? Yang menginspirasi kalau saya pribadi tentunya keluarga di rumah, Kak. Keluarga di rumah, terus keluarga besar juga, dan orang-orang terdekat saya kan pada mensupport saya. Mungkin kalau saya sudah down atau sedang banyak pikiran, saya telepon mereka, kita bercanda-bercanda, saya disemangati kemari. Dan melihat ke belakang proses perjalanan dari awal hingga sekarang, jika saya menyerah, kayak nanggung gitu, sayang banget. Ya kalau saya juga disupport juga sama keluarga, sama teman-teman terdekat, sama ya... Apa ini? Keluarga dari teman-teman ya? Iya. Oke. Target kalian selanjutnya apa nih setelah All England, apalagi target terdekat? Ya semoga kita bisa naik podium tertinggi di setiap turnamen, atau enggak kita bisa main semaksimal mungkin di setiap turnamen. Ada yang ingin disampaikan untuk fans blue tanggis Indonesia? Ya, terima kasih banyak kepada semuanya, fans blue tanggis di Indonesia, selalu mendukung kami, para atlet. Dan jangan lupa, selalu beri kami doa dan dukungan selalu. Oke, selalu kita beri doa dan dukungan untuk kalian, baga segitu, terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu berbincang di Metro Sport. Sukses terus ya untuk next competition, dan semoga target-targetnya tercapai. Terima kasih, Kak.